Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sepanduk Dengan tema Selamat Haraya Idul Fitri Seperti yang tampak pada monitor Anda Nanti di tutorial ini juga akan saya kasih linknya Anda dapat mendownload file CDR-nya Beserta font-fontnya Ada beberapa font yang saya gunakan Jadi jangan khawatir saat Anda menggunakan file CDR ini Anda juga bisa menggunakan font-fontnya Dengan cara diinstal terlebih dahulu Nanti akan saya kasih filenya satu paket seperti ini Nah ini, ini file-file-nya Ini font-fontnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi cara menggunakannya tinggal klik kanan Install gitu ya Jadi akan otomatis terinstall di laptop Anda Dan dapat digunakan di Corel dan dapat digunakan juga di aplikasi-aplikasi lain Ini file master-nya Ini akan saya kasih Ini gambar-gambarnya Silahkan Anda gunakan Jangan khawatir bagi Anda yang menggunakan Corel di bawah versi saya Misalkan versi 15, 16, dan 17 Anda juga dapat menggunakan Apa namanya file master-nya ini Karena file master ini sudah saya save ke versi 14 Jadi saya sudah saya simpan ke versi 14 Jadi versi 14 Ke atas bisa menggunakannya Baik, tidak usah berpanjang lebar Kita akan mulai bagaimana cara membuatnya Yang pertama saya akan membuat Yang mana nih Kita membuat yang susah dulu deh yang ini Ini sebenarnya saya nggak susah Tapi kalau tidak dicoba Mungkin pikirnya susah ya Oke ya, saya buat begini Spanduk ini saya buat dengan ukuran 1x4 meter Jadi tingginya 1 meter Lebarnya 4 meter Kalau misalkan Anda dapat orderan yang lebih besar Tinggal Anda sesuaikan saja Oke, saya buat yang bawah dulu deh Yang bawah dulu Oke, kita akan buat Bagaimana cara membuatnya Saya buka dokumen baru File new File new Dokumen baru atau ctrl N pada keyboard Bisa diberi nama langsung disini Nama filenya Atau nanti saja tidak apa-apa Ukuran kertasnya saya pilih A4 saja A4 gitu ya Kalau misalkan spanduknya agak lebar Misalkan 1x5 Pilihnya F4 Tapi karena saya agak kecil Saya sekalakan ya Saya pilihnya A4 saja A4 Orientasinya saya pilihnya line skip Terus unitnya saya pilih cm Terus color mode-nya saya pilih CMYK Rendering resolusinya saya pilih Atau defaultnya 300 dpi Terus di ok Nah kita akan skala ya Buat pakai skala ya Saya buat sebuah kotak Saya buat sebuah kotak Kesini ya Oke Begini Ini jadi unitnya sudah kita tentukan cm Klik kotaknya Masuk kesini Skalanya Kalau 4 meter itu kan Dalam cm 400 ya Berarti kita buang nolnya 1 Kita pakai skala saja Jadi kita buatnya 40 40 Terus tingginya 1 meter itu 100 cm Saya buat 10 cm Kalau sudah Sudah ini 40 Lebarnya Tingginya 10 cm Kalau sudah di enter Nah ini skalanya Sekalanya seperti ini Kita kecilkan Kecilkan dari sudut Nah ini Ini skalanya tidak rusak Nah seginilah kita akan mendesain Nanti saat dicetak Baru kita buat keukuran sesungguhnya Berikutnya kita akan Import gambar File import File import Untuk backgroundnya Saya ambil gambar ini Saya letakkan disini Oke begini Saya taruh di bawah dulu Gak apa-apa Masukkan gambarnya ke dalam kotak Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam kotak Oke Background sudah jadi Berikutnya kita akan buat ini Nah ini Lingkaran-lingkaran ini Kita akan masukkan Sebuah gambar Ke dalam lingkaran ini Lingkarannya ada berapa buah Satu Dua Tiga Empat Lima Lima lingkaran Buat lingkaran Dengan menggunakan Elip Aktifkan elipnya Tekan control Biar benar-benar bulat Tekan control Begini Oke Seperti itu Saya zoom disini Dengan menggunakan pick tool Tekan sip Gak usah pakai sip ya Mohon maaf Gak usah pakai sip Geser dari sudut sini aja Geser ke sini Geser ke sini Baru klik Kanan Dua buah Lingkaran Geser lagi ke sini Baru klik kanan Tiga buah lingkaran Geser lagi ke sini Klik kanan Empat buah lingkaran Geser lagi ke sini Gekcil Klik kanan Lima buah Misalnya ke sini Oh lima buah aja deh Gitu ya Oke Kita perhatikan disini Oke lima buah aja deh Gak apa Berikutnya Yang paling bawah Lingkaran paling bawah Kita kasih warna putih Oke kan Nah lingkaran yang atas Yang atas ini Ini kan warnanya gini nih Ini warnanya gini nih Nah ada Kuning 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 yang lebih tuat Kecoklat-koklatan gitu ya Sebenarnya itu Pakai Apa namanya Interactive Fill Ini Interactive Fill ini Nah gitu ya Sebelumnya diaktifin dulu deh Lingkaran keduanya ya Oke Interactive Fill Gini Pilih yang ini Nomor 3 1 2 3 Ini Nah ini Warnanya di Buat Begini Yang ini Agak Agak kuning ke coklat-coklatan ya Begini Nah yang ini Yang ini Kasih warna Kuning Oke Kurang kuning Oke Yang ini Atau kalau misalkan Susah nyarinya disini Tarik sini aja nih Nah gitu Nah ini Kita buka disini Ada agak begini deh Nah begini deh Oke Ini aja dulu Gak apa-apa Kalau nanti Kalau misalkan kurang Bisa kita ubah Nah lingkaran berikutnya Pasti warna Hitam Nah hitam Lingkaran berikutnya lagi Pasti warna yang sama Begini Kalau misalkan Mau diambil Dengan warna ini Bisa dipilih dulu Lingkarannya Pilih lingkarannya Kalau kita perhatikan disini nih Tapi dibalik nih Dibalik Pilih lingkarannya Pilih menu edit Pilih copy properties from Centang semua ini Oke Arahkan ke warna ini Nah mengikuti warnanya Tinggal dibalik Dibalik tuh begini Kita putar kesini Putar kesini Nah begitu Warnanya dibalik Nah yang ini Kita isi Dengan gambar File import Ambil gambar Atau ctrl i Gambar ini Tekan disini Begini ya Masukkan Gambar ini ke dalam sini Disini Klik kanan Power clip Disini Di garis yang dalam Nah begini Kalau kurang besar Kita edit Klik kanan Edit power clip Besarkan Tekan shift Kita besarkan Nah begini Atau misalkan Terlalu besar Kecilkan Karena ini Memlebihi garis yang ada ya Kita kecilkan dulu Sedikit begini Kita turun ke bawah Nah begini Karena nanti kan Yang terambil Di bagian sini aja nih Yang ada sini enggak Klik kanan Finish Oke udah Masuk Sekarang kita hilangkan Semua garis-garisnya ini Kita hilangkan semua Di block semua Seperti ini Baru klik kanan Pada tanda silang ini Nah Yang ini Yang putih Kita kasih shadow Ini disini Drop shadow Aktifkan Yang Smell glow Kasih warna Agak hitam Kurangin jadi 5 Misalkan Nah seperti itu Nah yang ini Ini juga sama Kalau kita perhatikan disini Nah yang ini Hitam Ini putih Ini Putih Eh ini putih 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 gitu ya Coba ya Sedonya ya Sekarang yang hitam lagi Kita aktifkan Nah hitam Oke Kita aktif Nah glow Kasih warna Putih Oke Itu Kita Kecilkan jadi 5 Oke Yang ini juga sama Kita kasih warna Putih juga Smell glow Putih Oke Begini Kurangin Kalau terlalu besar Jadi 5 Nah Seperti itu Kalau sudah Seperti ini hasilnya Oke Tinggal di Di block semua Gitu ya Block semua Tinggal Di group Baru kita masukkan ke dalam Backgroundnya ini Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Nah Begitu Ini hasilnya Kalau terlalu Kepotong Sininya Bisa kita geser Klik kanan Edit Power clip Ini kita geser deh Saya kesini Oke Bisa begitu Baru klik kanan Finish Nah Seperti itu Nah Tinggal kita Tulisan-tulisannya Ini Ini gitu ya Ini tinggal Diketik saja Misalkan Saya Buat tulisannya SRM beda Tadi Tidak Beda sendiri Terus Midul Petri 1439 Dijri Oke Fontnya kita samakan aja Fontnya Bernard Fontnya Dua-duanya Bernard Ini Oke Tinggal dibesarkan Besarkan Saya cekan disini Saya cekan disini Gini ya Oke Besar kecilnya disesuaikan Yang mana besar Yang mana kecil Ini lebih besar Nah Begitu Terus S nya Ambil S nya S nya Fontnya apa nih Grid S Nah ini fontnya Taruh lah disini Nah Begitu Tinggal teknik Pewarnaannya Ini Pewarnaannya ya Ada garis putihnya Di luarnya Itu buatnya begini Pakai Contour Contour Aktifkan contour Pilih text nya dulu Baru aktifkan contour Baru kita geser keluar Nah begini Oke Kasih warna Putih disini Oke Ini juga sama Geser keluar Kasih warna putih Oke udah putih Nah tinggal Antara contour Sama Text nya ini Kita pisah Caranya Klik di contour nya ini Klik kanan Klik kanan Di contour nya baru pilih Break contour group apart Ini juga sama Yang bawah juga Klik kanan Klik Break contour group apart Ini udah pisah Antara text Dengan contour nya Lepas Oke Nah Aktifkan contour nya Ya Contour nya diaktifkan Dipilih Contour nya warna putih Baru ctrl D pada keyboard Untuk menduplikat Gitu ya Terus hasil duplikatnya Kita kasih warna hitam Begini Pindah ke bawah Pindah ke bawah Tekan ctrl Perlu pack down Sekali Pindah ke bawah Tinggal digeser Oke Nah Saya membuat efek Seperti ini Ini juga sama Aktifkan Control D pada keyboard Kasih warna hitam Control pack down Sekali Pindah ke bawah Pindah ke bawah Oke Nah seperti itu Kalau kurang tinggal ditambahin aja Ya Oke seperti itu Nah memberi efek Warna seperti ini Beda-beda Ini ya Warnanya beda-beda Terus sebenarnya Kalau saya Ini saya copy deh Control C pada keyboard Saya ambil Saya taruh disini Paste Nah ini Warna begini Cara memberi warna Seperti ini Itu pakai ini Interactive fill Cara memberi warnanya Sama yang ketiga Ini juga Nah ini kan Ini dua warna Tinggal kita ambil-ambil Disini misalkan Dikasih warna Disini Kita kasih warna Sama kan deh Sama ini deh Ini warnanya Nah ini Nah ini juga sama Ambil warna Disini samakan juga Nah gitu Nah Tengah-tengahnya ini Tengah-tengahnya Double klik saja Disini Kita membuat Kotak Untuk memasukkan warna baru Double klik gitu ya Ambil warna Kuning Kuning Nah ini sudah dua warna Ini ada lagi warna lain disini Disini Double klik-klik juga Gitu Ambil lagi warna Ini agak-agak hitam Nah gitu Gitu sih teknik Membuat warnanya Ini Gitu Ambil Agak-agak hitam Nah gitu Nah gitu Kalau yang ini Yang ini mau beri sama ini Tinggal di copy aja Pilih dulu Text yang mau diberi warna Baru pilih menu edit Copy properties from Centang tiga-tiganya ini Oke Baru ambil warna disini Nah itu sama warnanya Gimana Mudah bukan Kalau ini juga Sama tekniknya Di contour dulu Kasih warna putih Oke Baru klik kanan Di contournya ya Jangan lupa Klik kanan di contournya Zoom aja Kalau susah Di zoom Nah disini Klik kanan di contournya Baru break Contour group apart Sudah terpisah Pilih contournya Baru tekan Ctrl D pada keyboard Kasih warna hitam Pindahkan ke bawah sekali Ctrl Baru Sama kan Nah seperti itu Oke Sudah jadi ya Nah berikutnya Kita kasih Apa namanya Ini Awan Awan ini Saya ambil dari sini aja Saya lupa naruh pennya di mana Edit Saya ambil ini Ctrl C Set ini Saya taruh disini Paste Nah awan ini Awan mulanya Awannya itu Begini Nah begini Ini cari di Google image aja ya Tinggal dimasukkan awannya Klik kanan Power clip Masuk ke dalam sini Klik kanan Edit Gitu ya Kita taruh disini Oke Seperti ini Awannya Oke Seperti ini Tinggal dikecilkan Kalau terlalu besar Oh gak usah Karena ini Harus tertutup juga Nah begini Tinggal Pilih menu Ini Transparant tool Ini Terus pilihnya yang Langsung ditarik aja Dari sini ke sini Misalkan saya buat Dari sini Dari atas Ke bawah sini Nah yang bawahnya Transparant Yang atasnya Masih terlihat Baru klik kanan Finish Nah seperti itu Ini ada awannya Di sini bagian ini Bawahnya Background yang awal Kalau yang ini Yang ini Yang mana Saya Klik kanan Edit dulu Nah yang ini Ini Nah ini Ini saya copy ya Padre C Kalau disini Saya paste Ini awal mulanya Buatnya sih simple Satu buah saja Nah satu buah Begini saja sih Nah gini Pewarnaannya sama Dengan pewarnaan ini Terus saya duplikat ini Saya duplikat Ini Begini Ke kanan Ring Transform Position Nah ini pilihnya yang ini Position Klik di kanan Berapa banyak yang mau Di duplikat Misalkan 30 gitu ya Kesebelah kanan Saya apply Ini hasilnya Cara buatnya seperti itu Tinggal Kalau yang garis bawah ini Buat kotak saja Oh ini masih kurang Masih kurang Saya duplikat lagi 10 misalkan Nah begini Disini warnanya Edit Copy Properties Pakai disini Nah ini sama ini Wah kepotong Ini kepotong tadi Tinggal ditarik saja Nah begitu Caranya sama Tinggal di Pindah ke sini Oke Gak masalah yang itu ya Saya ambil yang ini saja Cepat lagi sini Oke Jadi kalau misalkan Kurang Pas Kurang panjang Tinggal di Duplikat lagi Ke Sebelah Kirinya Atau kalau misalkan Kurang Bisa ditarik lagi Aja nih Misalkan Kurang ya Ini variasi Aja sebenarnya Variasi Misalkan Kotaknya Kurang Dasar ke sini Gitu ya Ininya kurang Nambah Kesini Tambah 5 2 3 lah Nah kesini ya Tinggal yang ini Ini tinggal di Blok semua Di grup Gitu ya Tinggal kita copy Untuk atasnya Gini Saya zoom Di sini Saya balik Ini Vertikal Mirror Vertikal Saya balik Begini Dan letakkan Di sini Oke Seperti itu Tinggal di Power clip Klik kanan Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam Sini Ini juga Sama Saya posisikan Lagi yang Tepat Sini Ini Klik kanan Power clip Masukkan Di sini Nah biar dia Pindah posisinya Ke bawah Pindah ke bawah Pindah ke bawah Gitu ya posisinya Kayak gini kan Ini kan awannya Masih di atas Kita pindah ke bawah Klik kanan Edit Power clip Pertama masukkan dulu awannya Awannya pindah ke bawah Control Packdown Nah udah pindah ke bawah Terus yang ini juga sama Yang ini kita pindah ke bawah Control Packdown Nah ini sudah terbawah Ke bawah sini Ini juga sama Pilih Control Packdown Ini udah jadi Tinggal klik kanan Finish Oke seperti itu Tinggal apa lagi Yang mau dibuat Ini saya finish Oh ini ketupat-ketupat Tinggal diambil aja Copy gitu ya Sepinjangan di sini Paste Untuk ketupat-ketupat Ini variasi juga sih Sebenarnya Nah gitu ya Apalagi yang belum Saya finish aja Yang ini Beduk gitu ya Sama tulisan Mineral ID Ini saya copy aja deh Terus beduknya tinggal diambil File import Beduknya diambil Taruh di situ Tinggal dibalik Ini mirror horizontal Taruh di sini Ini yang kita kasih efek bayangan Kasih efek bayangan Seperti ini ada bayangannya ya Efek bayangannya ini disini Drop shadow Aktifkan Pilih dulu objeknya Baru aktifkan drop shadow Pilih yang model bayangannya Seperti ini Ini ada bayangannya Tinggal diatur posisi bayangannya Nah jadi seperti itu Nah begitu Tinggal di sini Tambahin ketupat Sini juga ada ketupatnya Ketupatnya ambil dari sini Kalau Anda mau repot Sudah ada Saya siapkan Ini juga sama Saya siapkan Klik kanan Edit Nah ini Ctrl C Paste Kita gitu ya Paruh lah di sini Paruh begini aja Oke Baru klik kanan Power clip Masukkan ke dalam Ketengah-tengah Gak apa-apa Kalau masuk ke tengah Klik kanan Edit Biasa pinggir lagi Klik kanan Dikasih shadow dulu Drop shadow Pilihnya yang smile glow Yang warna hitam Terus kasih 5 aja Nah seperti itu Baru klik kanan Finish Nah inilah Hasilnya Sebuah Sepanduk Dengan ukuran 1x4 meter Atau ditambah Parasih-parasih lainnya Nah Kalau yang ini Yang satunya Sepanduk yang satunya Yang ini Bagaimana cara Membuat efek ini Efek ini ya Ini dua warnanya Sebenarnya Simple sih ya Sama memasukkan Gambar ini Gimana nih Ini kan saya Buat sebuah Kotak lagi Buat kotak Dengan menggunakan Retangle tool Sebuah kotak Begini Saya skalakan juga Sama 40 Kali 10 Seperti ini Saya kecilkan Tekan shift Kecilkan Nah segini Misalkan skalanya ya Oke Backgroundnya Saya ambil dari sini aja deh Klik kanan Edit ya Nah ini backgroundnya Kontor C Nah saya paste Di sini Oke ini backgroundnya Nah klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Klik kanan Edit Terus digeser Bagaimana yang mau diambil Oke Kalau sudah Klik kanan Finish Nah Ambil gambar berikutnya File Import Nah Gambar berikutnya itu ini Nah ini Oke ini Ya Mohon maaf Ini saya balik gambarnya Nah begini Kebalik Saya taruh lah Di sini Terus saya kecilkan Begini Oke saya masukkan ke dalam ya Klik kanan Power clip Masuk ke dalam sini Sudutnya sini Yang sini Sudut sebelah kanan Foto ini kan Transparan Klik kanan Edit dulu Baru pilih menu ini Transparan tool Klik Dari sini Besar ke sini Dari sini Besar ke sini Nah ini sudah transparan Klik kanan Nah finish Ya seperti itu Ikutnya Kasih ketupat sebelah sini Ambil dari sini Sedia ketupatnya Klik kanan Edit Ini saya ambil Ctrl C Saya Saya finishkan Terus ini paste Nah ini saya ambil Terus ini Saya balik Balik posisinya Ini vertikal Saya aktifkan Horizontal Saya aktifkan Jadi seperti ini Saya taruh di sini lah Saya diserikan sedikit Oke Terus saya klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Nah Seperti itu Sudah masuk Nah cara membuat tulisan Seperti ini Ini saya finish dulu Nah ini Idul P3 ini Begini juga ada dua warna Gitu ya Itu caranya simple Saya ketik di sini Idul P3 dulu deh Oke Fontnya impact Seperti ini Oke Kasih warna Merah Nah Cara membuatnya Bisa dua warna Seperti ini Kalau kita mengikutin yang sama Seperti ini Ini persis Ini ada konturnya ya Caranya sama Kayak yang di awal ini Cara buatnya sama Seperti ini Oke Pertama kita kontur dulu Disini Kontur Klik tahan Geser keluar Contur Masih warna putih Conturnya Kita pecah Contur sama tagnya Klik kanan Break Oke Aktifkan conturnya Kontur D pada keyboard Hasil duplikatnya Kasih warna hitam Terus kita Pindah ke bawah Kontur Backdown Geser ke bawah Seperti ini Oke Bisa menggunakan panah Kalau susah dengan menggunakan mouse Nah seperti ini Ini udah pisah textnya Nah sekarang kita aktifkan textnya Buat sebuah lingkaran Lingkarannya Saya buat begini Di atas Segini Oke Seperti ini Sambil menekan tombol shift Pilih dulu lingkarannya Tekan tombol shift pada keyboard Pilih textnya Kalau kita Tidak menggunakan shift Kalau kita Pilih seperti ini Nanti terpilih Objeknya banyak Lingkaran terpilih Text terpilih Kontur yang putih terpilih Terus shadow yang hitam terpilih Karena saya hanya memilih dua Lingkaran Dan ini Dan textnya Berarti pakai shift Milihnya Nah saya buat begini Tekan shift Pilih textnya Akan tampil kelompok shaping Seperti ini Kalau Anda masih bingung Bagaimana cara menggunakan Fungsi dari masing-masing Kelompok shaping ini Anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya Cara menggunakan Atau fungsi shaping Pilihnya ini Intercept Nah akan tercipta Objek baru ini Objek baru Nah gitu Sudah terpilih seperti ini Tinggal dikasih Warna putih langsung Nah gini Oh gitu Nah Ini dua warna nih Nah dua warna Warna putih Nah semua Warna kuning deh Biar aja Kuning dulu aja Biar kelihatan warnanya Nah gini Nah berikutnya yang ini Hasil Interceptnya Kita transparankan Transparankan Dari Bawah Ke atas gini Nah Ini hasilnya Tinggal dimainkan saja Berapa tingkat transparannya Nah ini Dua warna Kalau yang ini Yang ini Kalanya sama Kalanya sama Oke Kalau ini Gambar masjid ini Tinggal diambil aja Gambar masjidnya Klik kanan Saya ambil juga gambar masjidnya Saya copy Ctrl C Saya taruh disini Saya paste Saya pindahkan ke bawah sini Ini faktor saja sih Nah gitu Tinggal saya buat Kotak Di bawah sini Kasih warna yang sama Ambil warna disini Tumpahkan disini Nah gitu Hilangkan Garis hitamnya Klik kanan pada tanda silang Nah seperti itu Kalau yang lainnya Yang lainnya Caranya sama Saya klik kanan Saya finish dulu Ini caranya sama Ini caranya Sama ini di contour juga Ini fontnya aja sih Yang membuat dia beda Jadi seperti itu Bentuknya tinggal diambil Dipindahkan Jangan khawatir Ini penel saya kasih nanti Silahkan ada download Download linknya ada Di kolom deskripsi Di bawah video ini Nah jadi itulah Bagaimana cara membuatnya Seperti ini Ini tidak akan saya jelaskan ya Bagaimana cara membuat Seperti ini Caranya sama seperti ini Jadi yang saya jelaskan Yang penting-penting saja Nah berikutnya Cara menyimpannya Biar siap cetak ya Misalkan ini mau saya simpan Pertama di Blok dulu semua Di grup gitu ya Baru file export File export Misalkan saya taruh disini Namanya Spanduk WPT 2018 Dikasih Keterangan lagi 1 x 4 Meter Gitu ya Spasi-spasi Berapa banyak Mau dicetak 1 lembar Saya buatnya selalu begitu Kalau saya mau email Gitu ya Ke percetakan tinggal dicetak Jangan lupa dicetak Ini Kalau tidak dicetak Nanti nge-sapnya 2 gambar ini Jangan lupa dicetak Oke Berikutnya export Oke CMYK Karena rata-rata mesin printing itu CMYK CMYK Terus Jangan 300 disini ya Kita buat yang lebih kecil saja Kalau 300 nanti beban Kinerja komputer atau laptop kita Akan berat Saya buat 72 misalkan Saya ambil yang paling kecil saja Ini kita masukkan ukuran sesungguhnya 400 Kalau kita klik di bawahnya Ini Biasanya menyesuaikan tingginya Nah Ini 100 Karena sudah kita sekalakan Ini kelebihan 900 Ini ya 19 ini Disini nih Kelebihan Jadi tuh Export kita dengan ukuran sesungguhnya nih Nah ini Kalau sungguh ini Kalau mulai percaya dan tidaknya disini Kalau kita perhatikan disini Filenya ini Ini 6,82 MB Ya Cukup ringan lah Kalau di email Oke Saya oke Kita lihat hasilnya Hasilnya Tadi Disini masuknya Nah ini hasilnya nih Ini file yang siap cetaknya Jadi file ini nanti yang akan di Kasih Ke percetakan Untuk dicetak dengan ukuran sesungguhnya Hasilnya seperti ini Ini CMYK Nah itulah pembahasan kita Kali ini Bagaimana cara mendesain sebuah sepandung Dengan tema Selamat Haraya Idul Fitri Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan jangan lupa di share ke teman-teman Anda yang memerlukan Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya